81, 82, 83 Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ada 83 sarang Ditambah tadi sarang sisa Yang sarang yang kita sisa tadi ada 13 sarang Berarti total semua sarang yang ada di dalam itu 96 sarang Jadi terjadi penambahan 16 sarang Karena pada saat panen 4 bulan yang lalu Saudaraku yang saya hormati Kami hitung sarang yang sudah dipanen dengan sarang sisa itu pas berjumlah 80 sarang Pas berjumlah 80 sarang Kemudian 4 bulan ke depan saat ini kita panen lagi Itu sarang yang sudah kita panen ini 83 Kemudian sarang yang kita sisa di dalam itu 13 sarang Jadi total 96 sarang Kenapa bisa itu terjadi? Karena proses anakan yang ada di dalam ini sudah berangsur-angsur dewasa Jadi saudaraku yang saya hormati Anakan yang ada di dalam ruang inap ini itu bertingkat-tingkat Maksudnya yang kita sudah panen baru-baru sarangnya ini Inilah anakan yang paling seteratanya di bawah nanti 9 bulan ke depan sampai 1 tahun itu baru mulai membuat sarang Sedangkan anakan yang kita sudah panen 4 bulan yang lalu Insya Allah 4 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan itu sudah mulai membuat polesan Sedangkan penambahan yang terjadi tadi itu 96 sarang berarti ada 16 sarang bertambah itu adalah anakan yang seteratanya paling tinggi Yang lebih duluan terlahir di dalam RBW binaan kita ini Jadi proses penambahan burung walet seperti itu Yang penting pada saat setiap kita melaksanakan panen saudaraku Itu selalu terjadi penambahan-penambahan-penambahan Berarti anakan itu kita pastikan tinggal Nah seperti itu Nah jadi inilah tujuan kita selalu menghitung sarang Untuk mengetahui perkembangan demi perkembangan RBW kita Jadi walaupun kita tidak catat Ada tersimpan video yang kami upload di channel youtube kami ini Untuk menjadi bukti kepada saudara-saudaraku yang saya hormati Bagaimana RBW binaan kami itu terjadi penambahan demi penambahan Dan setiap kita melaksanakan panen Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Kita lanjut melakukan perawatan rutin Di sini saya sudah siapkan ya Saya sudah siapkan Apa namanya Parpum andalan kita Nah seperti ini Bersama dengan racun regen Jadi kami melakukan perawatan itu saudaraku Hanya menggunakan racun regen cair seperti ini Kemudian menggunakan parfum dinding dan lantai andalan kita Jadi parfum ini alhamdulillah sudah ratusan botol yang laku Yang dipesan oleh saudara-saudaraku di seluruh Indonesia Ada yang ke Kalimantan Ada yang ke Apa namanya Sulawesi Tersebar di Sulawesi Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memesan parfum ini Silahkan kontak langsung WA saya Nanti kita komunikasi di nomor HP saya yang saya simpan di TikTok maupun di channel Youtube kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semoga kita semua dalam yindungan Allah SWT Hari ini hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Kembali kami sedang berada di Kota Palopo Di salah satu RBW binaan kami Yang Rumah kos kemarin Berukuran 5x5 Kita sulap Menjadi RBW Dan tidak terasa RBW binaan kami ini Kembali Sudah Waktunya melaksanakan panen Setelah 4 bulan yang lalu RBW binaan kami ini Melaksanakan panen Saudaraku yang saya hormati Pada Proses panen 4 bulan yang lalu Alhamdulillah Kami Melaksanakan panen itu Ada 80 sarang Dan sarang sisa kemarin itu Kurang lebih sekitar 20 sarang Itu kami tidak Masuk lagi Bulan depannya Melaksanakan panen Karena Sarang yang kami sisa Kemarin itu Sisa Sedikit Saudaraku yang saya hormati Mengapa RBW binaan kami Perlu Dikawal terus Dalam Melaksanakan proses panen Karena Terkadang Saat Proses panen ini Juga Bisa menyebabkan RBW kita Mengalami stagnan Ketika Dalam proses panennya Tidak sesuai dengan Siklus Reproduksi Burung walet Karena mungkin Terkendala dengan Apa namanya Kebutuhan juga Sehingga Ritual panennya itu Tidak Melaksanakan Per empat bulan Melainkan Per tiga bulan Per bulan Nah Saudaraku yang saya hormati Dalam Apa namanya Ketika kita ingin Mengejar Populasi meningkat Secara pesat Tentunya Dalam Melaksanakan Proses panen ini Perlu juga Kita hati-hati Ya Mengapa saya Mengawal RBW binaan saya Mulai dari On perdana Sampai melaksanakan Panen seperti ini Karena RBW itu Saudaraku yang saya hormati Punya tahapan-tahapan Yang harus kita hati-hati Dalam Melaksanakannya Ya Mulai dari On perdana Tidak selamanya RBW binaan itu Pada saat On perdana Itu langsung berisi Seperti itu Makanya Pada saat kita Melakukan Pengecekan Per Tiga bulan Pertama Kita tidak Mendapatkan Titik kotoran Itu Kita akan Bekerja lagi Bagaimana Kita evaluasi Kira-kira Penyebabnya Apa Nah Hal-hal yang Seperti ini Sebenarnya Prinsip Ya Yang perlu kita Perhatikan Dalam Berbudidaya Burung Walet Tidak Sekedar Hanya Memasang Instalasi Kemudian Kita Meninggalkan RBW binaan kita Kenapa? Karena Pemilik RBW itu Tidak Tahu Ya Hal-hal Apa Yang prinsip Dalam Berbudidaya Burung Walet Ya Nah Sedangkan Dalam Berbudidaya Burung Walet Itu Saudaraku Yang saya Hormati Ada tahapan-tahapan Yang akan Kita lalui Nah Yang pertama Adalah Saat Proses Adaptasi Mengapa Di semua RBW binaan saya Itu kuncinya Saya pegang Ya Karena Saat-saat Tersulit Sebuah RBW itu Ada di Saat Proses Adaptasinya Dari Kosong Menuju Ke berisi Nah Disitu Proses Adaptasi Karena burung itu Kebanyakan Masuk Pergi Masuk Pergi Nah Disitu Ketika kita Tidak paham Siklus Adaptasi Ini Makanya Kita Selalu Menggantar Ganti Suara Kita Per lima Hari Masuk Cek Tidak ada Nginap Ganti Lagi Suara Ya Kita Masuk Lagi Cek Cek Lima Hari Tidak ada Ganti Lagi Suara Padahal Dalam Menghadapi Proses adaptasi Ini Itu Kita Berikan Tenggang Waktu Itu Per Tiga Bulan Ya Jadi Ketika Semua Proses Pengerjaan Di dalam Telah Selesai Maka Kita Berikan Kesempatan SP Itu Bekerja Tiga Bulan Ya Kalau Misalnya Dalam Tahapan Tiga Bulan Belum Ada Menginap Kita Cari Dulu Penyebabnya Apa Kalau Misalnya Menurut Kita Sudah Tata Ruang Sudah Bagus Itu Boleh Kita Ganti Suara Karena Tidak Semua Penyebab Burung Menginap Itu Itu Dari Sumber Suara Saudaraku Terkadang Juga Tekanan Volume Dan Segala Macam Nah Saudaraku Yang Saya Hormati Hari Ini Kita Akan Melaksanakan Panen Pada RBI Binaan Kami Dengan Ukuran 5x5 Bekas Kamar Dan Nanti Kita Melihat Apakah Papan Sirip Yang Telah Kita Alur Kemarin Ini Sudah Ditinggali Oleh Burung Walet Atau Belum Karena Memang Dalam Proses Pengerjaannya Kemarin Baru Tiga Bulan Maaf Empat Bulan Yang Lalu Kita Lakukan Pengerjaan Seperti Itu Kemudian Setelah Nanti Kita Melaksanakan Panen Kita Akan Langsung Melakukan Perawatan Sehingga RBI Binaan Kita Ini Tidak Akan Masuk Kita Masuki Lagi Sampai Empat Bulan Kedepannya Baik Saudaraku Yang Saya Hormati Kita Akan Masuk Dan Melaksanakan Panen Pada RBI Binaan Kita Ini Dengan Ukuran 5x5 Bekas Rumah Kos Yang Kita Sulap Menjadi RBW Nah Kita Ambil Senter Kerajaan Dulu Ya Nah Baik Mari Kita Masuk Namun Sebelumnya Kita Membaca Bismillahirrahmanirrahim Karena Per Satu detik Ketika Allah Berkehendak Nasib Kita Bisa Berubah Saudaraku Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu Akbar Nah Kita Melihat Rata-rata Anakannya Sudah Pada Terbang Nah Kita Melihat Ya Alhamdulillah Sudah Rata-rata Anakannya Semua Pada Terbang Nah Seperti Ini Apa Saudaraku Yang Saya Hormati Kita Tantau Dulu Siapa Tau Ada Hama Alhamdulillah Hamanya Tidak Ada Nah Saudaraku Yang saya Hormati Baik Seperti Biasa Kita Akan Menghitung Sarangnya Dulu Ya Ada Berapa Sarang Di Dalam RBI Binaan Kita Ya Nah Kita Mulai Dari Sini Satu Dua Ya Tiga Empat Lima Nah Kita Tidak Usah Hitung Polesan Seperti Ini Polesan Seperti Tidak Usah Kita Hitung Ya Enam Tujuh Polesan Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam Belas Tujuh Belas Delapan Belas Sembilan Belas Dua Puluh Dua Satu Dua 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 Kita Melihat Sudah Semakin Padat Ya Tidak Usah Dihitung Kayaknya Nanti Kita Hitung Pada Saat Setelah Melaksanakan Proses Panen Nah Saudaraku Yang Saya Hormati Rbw Binaan Kami Ini Adalah Bekas Rumah Kos Kemarin Yang Kita Sulap Menjadi Rbw Nah Disini Kemarin Ada Kamar Mandi Nah Ini Kita Bongkar Ukuran Rbw Ini Pas Pas Itu Lima Kali Lima Kita Lihat Lebar Kesana Ini Dua Setengah Kemudian Lebar Kesini Itu Lima Meter Ya Lima Meter Dua Setengah Karena Dua Ruangan Ini Kita Gabung Jadi Satu Maka Terciptalah Rbw Sangat Sederhana Ukuran Lima Kali Lima Ya Nah Saudaraku Yang saya Hormati Untuk Membuat Atau Menyulap Sebuah Rumah Kos Menjadi Rbw Itu Sangat Mudah Sekali Ya Jadi Pelaponnya Pelapon Aslinya Itu Kita Tidak Usah Bongkar Ya Kita Tidak Usah Bongkar Kemudian Kita Turunkan Setengah Meter Kemudian Kita Pasang Papan Sirip Penyangga Dulu Seperti Ini Ya Papan Sirip Penyangga Dulu Seperti Ini Kita Pasang Lurus Kemudian Baru Kita Pasang Papan Sirip Di Atasnya Seperti Ini Ini Adalah Papan Penyangga Ya Kita Pasang Papan Sirip Antara Papan Sirip Ke Papan Sirip Ini Saudaraku Lebarnya 25 cm Ya Ukuran Papan Sirip Sendiri 3 cm Lebar 15 cm Ya Ketebalan 3 cm Lebar 15 cm Seperti Ini Ini Cukup Kita Paku Menggunakan Paku Beton Saja Ya Kita Tancap Pakai Paku Beton Kemudian Kita Pasang Papan Sirip Mulai Dari Pinggir Belakang Ya Kemudian Kita Potongkan Papan Sirip Sebagai Pengatur Jarak Seperti Ini Ya Nah Ini Masing-masing Panjangnya Ini 25 cm Ya Papan Sirip Antara Ini Inilah Yang Menjepit Papan Sirip Agar Tidak Goyang Ya Makanya Dipotong Per 25 cm 25 cm 25 cm Kemudian Kita Pasang Papan Sirip Pertama Pasang Papan Sirip Antara Pasang Papan Sirip Lagi Pasang Papan Sirip Antara Seperti Itu Ya Kemudian Kita Gunakan Pelaponnya Triplex Ya Triplex Yang Paling Tebal Ya Triplex Yang Paling Tebal Kita Jadikan Sebagai Pelapon Jadi Di Antara Pelapon Pertama Dengan Pelapon RBW Kedua Ini Tidak Panas Ya Karena Pelapon Pertamanya Itu Gipsun Itu Kita Tidak Bongkar Kemarin Nah Kemudian Baik Saya Akan Memperlihatkan Tata Ruang RBW Binaan Kami Ini Mulai Dari Menara Dulu Ya Jadi Mungkin Di Antara Saudara Saudaraku Ada Yang Baru Bergabung Ya Ada Yang Baru Bergabung Ke Channel Youtube Kami Disini Kami Memperlihatkan Disini Kami Memperlihatkan Apa Namanya Tata Ruang Daripada RBW Binaan Kami Ini Mulai Dari Menara Ya Jadi Kalau Saudara-saudaraku Mengatakan Bahwa Menara Kecil Itu Tidak Bisa Sukses Nah Ini Buktinya Ya Ini Buktinya Jadi Jangan 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 Buru-Buru Kita Menyempulkan RBW Kita Itu Sukses Tidak Sukses Di Umur Dua Tahun Kebawah Ya Kalau Memang Kita Ambil Takaran Dari Situ Itu Adalah Proses RBW Yang Sebenarnya Saudaraku Ya Nah Seperti Itu Kita Melihat Bagian Menara Ini Lebarnya Bagian Menara Ini Satu Meter Setengah Nah Seperti Ini Sesuai Dengan Luasan Kamar Mandi Kemarin Nah Jadi Luas Kamar Mandi Ini Satu Meter Setengah Nah Seperti Ini Ya Luas Kamar Mandi Ini Satu Meter Setengah Kemudian Lebar Menara Ini Dua Setengah Meter Ya Kita Lihat Lebar Menara Ini Dua Setengah Meter Karena Memang Ukuran RBW Ini Lima Kali Lima Jadi Dari Sini Dua Setengah Meter Dari Sini Dua Setengah Meter Maaf Ya Dari Dari Sini Kesini Dua Setengah Meter Nah Dari Sini Satu Setengah Meter Ya Jadi Ukuran Menara Ini Dua Setengah Kali Satu Setengah Kita Lihat Ke Atas Saudaraku Ya Kita Lihat Ke Atas Ya Ukuran Menaranya Seperti Ini Kenapa Kita Pasang Kain Hitam Ya Karena Kain Hitam Ini Sebagai Pengganti Cet Ya Sebagai Pengganti Cet Sekarang Sudah Ada Cet Jadi Tidak Perlu Kita Bungkus Pake Kain Hitam Ya Agar Supaya Cahaya Yang Masuk Melalui LMB Itu Itu Cahayanya Tidak Terpantul Kemana Mana Sampai Ruang Inap Nah Saudaraku Ada yang Bertanya Kemarin Apakah 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 Ruang 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 Gelap Itu Dibutuhkan Oleh LBW Nah Ini Kita Lihat Buktinya Ya Kita Lihat Buktinya Semua Dinding Ini Kita Cet Full Ya Dan Sama Sekali Tidak Ada Biasan Cahaya Yang Masuk Dari Pipa Ventilasi Ini Sama Sekali Tidak Ada Biasan Cahaya Karena Bagian Sebelah Ini Terlindung Oleh Pepohonan Tidak Dihantam Matahari Sore Dan Pada Bagian Belakang Ini Terlindung Oleh Rumah Ya Rumah Pada Bagian Belakang Karena Pada Bagian Belakang Dinding Ini Adalah Rumah Tetangga Tidak Ada Sama Sekali Biasan Cahaya Kemudian Dinding Kita Cet Hitam Full Seperti Nah Kenapa RBW Itu Butuh Gelap Nah Itu Tadi Agar Supaya RBW Kita Tidak Stagnan Anakannya Semua Rata-rata Tinggal Makanya Semua RBW Binaan Saya Itu Saudaraku Itu Saya Cet Hitam Full Kita Lihat Sarangnya Kita Lihat Sarangnya Seperti Ini Nah Kita Lanjut Pada Bagian Menara Kita Melihat Pada Bagian Menara Itu Ada Basokah Basokah Itu Menuntun Burung Wallet Pergi Dan Pulang Ke RBW Kita Ya Seperti Itu Kemudian Di Atas Ada Twitter Panggil Ada Twitter Panggil Kemudian Satu Meter Dari LMB Ada Twitter Yang Menarik Burung Dari Atas Turun Ke Bawah Ya Nah Apa Kelebihan Dan Kekurangan Menara Menara Besar Dengan Menara Kecil Ya Menara Kecil Saudaraku Ketika burung Masuk Itu Hanya Ada Dua Pilihan Ya Hanya Ada Dua Pilihan Burung Kembali Keluar Atau Burung Terus Kebawah Ya Nah Nah Kita Lihat Bagaimana Manuver Burung Keluar Masuk Dari Luar Seperti Ini Nah Kita Lihat Ya Kemudian Setelah Suara Tarik Yang Ada Di Atas Ini Ada Lagi Suara Tarik Pada Bagian Bawah Kita Melihat Suara Tarik Yang Kami Pasang Ini Adalah Twitter Inap Ini Kami Pasang Tiga Ya Satu Dua Tiga Ya Kenapa Karena RBW Ini Larnya Cuman Satu Di Bawah Seperti Ini Berbeda Halnya Kalau RBW Binaan Kita Itu Ada Empat Lar Atau Tiga Lar Masing-masing Dalam Satu Lar Itu Satu Twitter Tarik Ya Agar Burung Wallet Itu Tidak Berfokus Kepada Satu Lar Saja Kalau Misalnya Tekanan Suaranya Itu Sama Seperti Itu Kita Lihat Cara Membuat Menaranya Saudaraku Silahkan Lihat Pada Channel Youtube Kami Disitu Kami Membahas Bagaimana Teknik Kami Membuat Menara Dari Kayu Seperti Ini Jadi Kalau Saudaraku Punya Rumah Ya Yang Tidak Difungsikan Silahkan Bisa Dirubah Menjadi RBW Ya Silahkan Bisa Dirubah Menjadi RBW Nanti Kami Bimbing Dari Jauh Ya Bagaimana Bagaimana Teknik Teknik Pembuatan Menaranya Memposisikan Menara Memposisikan LMB Kemudian Penempatan Tertarik Ya Nanti Kami Bimbing Melalui WA Karena Kami Itu Tidak Bisa Keluar Daerah Untuk Mengerjakan RBW Karena Kami Juga Punya Tugas Yang Lebih Penting Daripada Menjadi Seorang Teknisi Ya Karena Saya Ini Adalah Salah Satu Abdi Negara Juga Ya Jadi Paling Waktu Dua Hari Lepas Piket Saya Itulah Yang Saya Gunakan Untuk Bermasyarakat Ya Setelah Itu Saya Kembali Ke Dinas Untuk Melaksanakan Piket Nah Seperti Itu Nah Kita Lihat Ya Pada Bagian Menara Seperti Ini Untuk Saudaraku Yang Mau Belajar Membuat Menara Ini Silahkan Cari Di Channel Youtube Saya Cara Membuat Menara RBW Dari Kayu Disitu Saya Kupas Tuntas Ya Kemudian Kita Masuk Ke Ruang Inap Kita Masuk Ke Ruang Inap Nah Kita Melihat Ke Atas Dulu Kita Bisa Melihat Sarangnya Sarangnya Semua Sudah Rata-rata Super Seperti Ini Apa Yang Dimaksud Dengan Sarang Super Saudaraku Sarang Super Itu Ketika Sarang Itu Sudah Melengket Di Papan Sirip Seperti Ini Ya Kita Lihat Kalau Sarang Sudah Murmodel Seperti Ini Tidak Ada Alat Penyangga Seperti Gabus Langsung Di Papan Sirip Itulah Yang Dimaksud Dengan Sarang Super Ya Kecuali Kalau Sarang Itu Berada Di Bagian Sudut Seperti Ini Ya Seperti Ini Itu Adalah Sarang Sudut Seperti Ini Itu Harganya Agak Murah Tapi Tidak Murah-murah Banget Ya Seperti Itu Sarang Petahan Yang Seperti Ini Sudaraku Yang Membuat Membuat Sarang Itu Ada Alat Penyanggah Ya Nah Kita Melihat Saudaraku Papan Siripnya Ini Ya Papan Siripnya Ini Yang Baru Kita Ukir Tiga Bulan Yang Lalu Itu Sudah Mulai Ada Burung Yang Membuat Polesan Contohnya Seperti Ini Polesannya Panjang Kita Lihat Ini Adalah Pondasi Sarang Seperti Ini Dibuat Pondasi Sarang Dulu Nanti Setelah Pondasi Sarang Jadi Baru Burung Walid Membuat Sarang Disitu Nah Kita Lihat Ya Rata-rata Sudah Ada Pondasi Sarang Saudaraku Di Papan Sirip Yang Kita Buat Alur Kemarin Nah Kita Lihat Ya Padahal Disini Sama Sekali Tidak Ada Sarang Kemarin Ya Sama Sekali Tidak Ada Sarang Nah Setelah Kita Proses Pembuatan Alurnya Kemarin Sudah Mulai Ada Yang Membuat Pondasi Sarang Kemudian Saudaraku Yang Saya Hormati Karena Ini Adalah Bagi Dua Ruangan Kita Lihat Ya Burung Masuk Dari Sana Yang Kita Jebol Itu Ujung Bagian Belakang Seperti Ini Ini Yang Kita Jebol Kita Jebol Kemudian Inilah Lar Untuk Diakses Burung Menuju Ke Ruang Sebelah Ya Kenapa Kita Tidak Memasang Suara Tarik Pada Bagian Dalam Karena Ruangannya Ini Pendek Saudaraku Ruangannya Ini Pendek Hanya 5x5 Saja Ya Kalau Ukuran 5x5 Seperti Ini Tidak Usah Kita Memasang Suara Tarik Ya Cukup Suara Inap Saja Karena Ruangan Ini Gampang Diakses Gampang Diakses Kalau burung Wallet Masuk Kemudian Berpindah Kesebelah Ya Nah Baik Saya Akan Memperlihatkan Sarannya Ya Dari Sini Kita Melihat Ya Semua Papan Sirip Ada Sarang Ya Seperti Ini Ya Ya Nah Kita Putar Lagi Ya Kita Putar Lagi Nah Semua Papan Sirip Ada Sarang Ya Nah Seperti Ini Nah Kemudian Kita Berpindah Kesebelah Kita Berpindah Kesebelah Ya Nah Nah Inilah Papan Sirip Yang Masih Kosong Ya Karena Baru Kita Buatkan Alur Tiga Bulan Yang Lalu Tapi Alhamdulillah Sudah Ada Beberapa Papan Sirip Yang Ada Polesan Seperti Ini Nah Ini Bukti Ya Bahwa Ketika Papan Sirip Itu Sudah Dialur Burung Walid Mudah Bergantung Dan Membuat Sarang Nah Kemudian Kita Balik Ya Seperti Ini Sarangnya Ya Nah Seperti Ini Nah Luar Biasa Alhamdulillah RBW Hanya Berukuran 5x5 Bekas Rumah Kos Tapi Bisa Juga Sukses Rahasianya Apa Sebentar Saya Akan Memperlihatkan Proses Perawatannya Ya Nah Baik Kita Melaksanakan Proses Panen Dulu Seperti Ini Nah Proses Panennya Itu Saudaraku Terlebih Dahulu Di Apa Namanya Somprot Menggunakan Air Ya Biar Sarangnya Melunak Nah Ketika Sarang sudah Melunak Kemudian Kita Cungkil Ya Agar Sarangnya Tidak pecah Ya Jadi Caranya itu Kita Somprot Air Semua Dulu Pakai Alam Spray Yang biasa Ibu-ibu Pakai Untuk Menyetrika Tapi Kita Isi Air Kutih Ya Air Kutih Yang Bersih Setelah Itu Kita Somprot Dulu Semua Kita Periksa Kalau Yang Ada Anakan Jangan Disomprot Ya Kalau Yang Ada Pinyik Baru Disomprot Ya Nah Inilah Sekilas Ya Rb Binaan Kita Ukuran 5x5 Bekas Rumah Kos Ya Seperti Ini Jadi Saudaraku Yang Ingin Bertanya Nanti Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Kalau Misalnya Ada Sepuangan Yang Ingin Dijadikan Rbw Kami Siap Membimbing Sampai Sukses Ya Yang Penting Banyak Banyak Bersabar Kalau Rbw Ya Kesuksesan Rbw Itu Saudaraku Ada Di Angka 5 Tahun Ke Atas Kalau Kita Sudah Berhasil Melalui Proses Adaptasi Proses Pengembang Biakan Insyaallah Kita Akan Sukses Ya Nah Bagaimana Sehingga Anakan itu Bisa Bertahan Di ruang Inap Tentunya Tentunya Ada Hal Prinsip Yang Harus Kita Ketahui Tidak Hanya Kita Belajar Untuk Menginapkan Burung Walet Tetapi Bagaimana Caranya Burung Walet Itu Bisa Berkembang Biak Di Dalam Anakannya Tinggal Ya Kalau Anakannya Tidak Tinggal Nah Itulah Biasa Kita Mengalami Yang Namanya Stagnan Kita Panen 20 Tahun Ini Tahun Depan Tetap Kita Panen 20 Ya Seperti Itu Tapi Kalau Kita Tahu Rahasianya Agar Anakan Itu Tinggal Maka Insyaallah Perkembangan RBI Kita Akan Berjalan Dengan Lancar Ya Perkembangannya Sangat Pesat Seperti Itu Saudaraku Yang Saya Hormati Memang RBW Itu Di Tahun Tahun Pertama Kita Sulit Ya Sulitnya Intampun Karena Rata-rata RBW Baru Itu Pada Saat Pengecekan Perdana Itu Paling Banyak 10 Sampai 15 Titik Saja Ya Itu Sudah Sangat Alhamdulillah Sekali Ya Apalagi Di Jaman Ini Yang Dipenuhi Dengan RBW Nanti Burung Yang Masuk Itu Itulah Yang Kita Plihar Baik Baik Ya Kemudian Kita Melakukan Perawatan Per Tiga Bulan Kita Lakukan Penyemprotan Hama Kita Lakukan Penyemprotan Farpung Ya Agar Supaya Burung Wallet Kita Yang Menginap Di Dalam Itu Aman Ya Populasi Yang Terlahir Di Dalam RBW Kita Itu Bisa Aman Ya Nah Kita Jangan Terlalu Berharap Besar Untuk Menggoda Indukan Orang Lain Kenapa Karena Salah Satu Sifat Daripada Burung Wallet Itu Saudaraku Sangat Setia Dengan Tempatnya Susah Kita Mau Mengambil Indukan Orang Lain Ya Karena Kenapa Itulah Modal Besar Kita Untuk Membangun RBW Karena Kesetiaan Burung Wallet Itu Ya Yang Bisa Kita Ambil Itu Adalah Anakan Yang Baru Belajar Terbang Akibat Pola Panen Dari RBW Sukses Yang Tidak Mengikuti Siklus Reproduksi Burung Wallet Nah Seperti Itu Saudara Saudaraku Yang Saya Hormati Ketika Pemilik RBW Itu Masuk Kedalam RBW Untuk Melaksanakan Panen Kita Mendapati Anakan Itu Dua Macam Ya Ada Anakan Yang Masih Berada Di atas Sarang Dan Ada Anakan Yang Sudah Bergantung Di sarang Nah Anakan Yang Sudah Bergantung Di sarang Itu Saudaraku Adalah Anakan Yang Sudah Panjang Bulu Dan Sudah Menunggu Masa Terbang Ya Nah Pada Saat Anakan Itu Masuk Maaf Kita Masuk Kemudian Anakan Itu Berhamburan Keluar Nah Itulah Yang Biasanya Masuk Ke RBW Baru Karena Anakan Itu Tidak Bisa Kembali Lagi Saudaraku Ya Tidak Bisa Kembali Lagi Makanya RBW Kita Itu Kenapa Harus Gelap Ya Kenapa Harus Gelap Nah Anakan 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 Ketika Menunggu Masa Terbang Kemudian Melihat Percikan Cahaya Baik Itu Dari Pipa Ventilasi Maupun Dari Lar Dari Biasan Cahaya Dari LMB Burung Itu Akan Terbang Paksa Karena Tertarik Dengan Cahaya Tersebut Nah Pada Saat Anakan Itu Terbang Paksa Gara Gara Tertarik Dengan Cahaya Tersebut Maka Anakan Itu Tidak Bisa Kembali Lagi Karena Belum Melakukan Proses Adaptasi Berbeda Halnya Kalau Anakan Itu Terbang Pada Saat Memang Masanya Sudah Bisa Terbang Anakan Itu Akan Terbang Pertama Mengelilingi Ruang Inap Kita Akan Mengelilingi Ruang Inap Kita Kemudian Setelah Mengelilingi Ruang Inap Kita Keluar Melalui LAR Sampai Ke LMB Kemudian Berputar Putar Sebentar Setelah Itu Masuk Lagi Untuk Menelusuri Jalur Masuk Dan Jalur Keluar Dari LMB Kita Dan Hal Itu Dilakukan Selama Kurang Lebih Sekitar Satu Minggu Saudara Makanya Ketika Kita Mendapat Musim Anakan LMB Kita Itu Akan Ramai Dipadati Oleh Anakan Burung Walet Yang Sedang Adaptasi Keluar Masuk Keluar Masuk Nah Setelah Proses Adaptasi Itu Berlangsung Saudaraku Maka Anakan Itu Itu Akan Pergi Meninggalkan RBW Kita Dan Nanti Pulang Pada Saat Maghrib Karena Jalur Masuk Dan Keluar Daripada RBW Kita Itu Sudah Dihafal Nah Seperti Itu Tapi Kalau Pola Panin Kita Masuk Perempat Bulan Maka Setiap Kita Masuk Pasti Kita Mendapati Anakan Yang Menunggu Masa Terbang Sehingga Anakan Itu Berhamburan Keluar Dan Tidak Ada Anakan Yang Tinggal Di Dalam RBW Kita Makanya Kita Mengalami Yang Namanya Stagnan Saudaraku Jadi Hati-hati Melaksanakan Pola Panin Untuk Pola Panin Ini Saya Sudah Kupas Tuntas Pada Video Khusus Teknik Panin Yang Tepat Untuk Meningkatkan Populasi Secara Pesat Nah Seperti Itu Nah Sambil Kita Melaksanakan Proses Panin Kita Melihat RBW Yang Sangat Sederhana Ini Hanya Berukuran 5x5 Bisa Sukses Seperti Ini Bagaimana Dengan RBW Bapak Ibu Yang 8x12 Yang 5x25 Kalau Kita Rawat Dan Kita Mengikuti Siklus Reproduksi Buru Wallet Pada Saat Melaksanakan Proses Panin Di Umur 5 tahun Itu Kita Sudah Bisa Mengambil Kiluan Ya Seperti Itu Tapi Kalau Misalnya Kita Tidak Paham Bagaimana Teknik Panen Kemudian Bagaimana Cara Perawatan RBW Kita Nah Itulah Yang Menyebabkan RBW Kita Mengalami Stagnan Ya Kemudian Yang Kedua Saudaraku Proses 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 Perawatan RBW Ya Jadi Saya Tekankan Bahwa Dalam Proses Perawatan RBW Itu Kalau Misalnya Kita Belum Melaksanakan Panen Karena Saya Pada RBW Binaan Saya Itu Saya Terapkan 15 Sarang Sudah Bisa Dipanen Ya Pada Saat Kita Belum Melaksanakan Panen Per Tiga Bulan Kita Masuk Melakukan Perawatan Ya Teknik Perawatannya Nanti Saya Akan Buatkan Video Kami Menggunakan Racun Regen Ya Racun Regen Cair Nah Ukurannya Satu tutup Airnya Full Satu tanki Kita Semprotkan Ke Papan Sirip Dinding Lantai Kena Pinye Tidak Apa Kena Burung Tidak Apa Justru Yang Paling Penting Kita Semprot Itu Adalah Papan Sirip Kenapa Burung Walid Itu Punya Banyak Kutu Saudaraku Punya Banyak Kutu Ya Jadi Kalau Misalnya Banyak Kutu Burung Itu Tidak Nyaman Di Dalam Ruang Inap Ya Kecua Ya Kecua Itu Bisa Memakan Sarang Yang Masih Basah Sehingga Sarang Biasa Kita Dapati Bocor Bocor Ya Seperti Itu Setelah Perawatan Kemudian Kita Semprotkan Parpung Dinding Dan Lantai Untuk Menciptakan Aroma Habitat Di Dalam RBW Kita Ya Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Sudah Melaksanakan Panen Kita Masuk Itu Melakukan Perawatan Per 4 Bulan Ya Mengikuti Siklus Reproduksi Gurung Walet Ya Jadi Kita Melaksanakan Panen Per 4 Bulan Kita Panen Yang Sarang Kosong Dan Yang Ada Telur Itu Kita Panen Semua Tujuannya Apa Adalah Untuk Menyeragamkan Proses Panen Berikutnya Dan Untuk Menyeragamkan Anakan Terbang Sendiri Dulu Baru Kita Masuk Kalau Pola Masuk Kita Bervariasi Kita Tidak Memberi Kesempatan Anakan Itu Terbang Sendiri Dulu Seperti Itu Jadi Prinsip Panen Kita Itu Adalah Mengorbankan Satu Populasi Demi Menghidupkan Satu Populasi Dan Satu Populasi Ini Ketika Terbang Sendiri Maka Itulah Nanti Yang Rata-Rata Akan Tinggal Di Dalam RBW Kita Untuk Beranak Cucu Makanya Bapak Ibu Yang Melaksanakan Pola Panen Dan Merasa Bahwa RBW Stagnan Tahun Ini Kita Panen Sekian Tahun Depan Kita Panen Sekian Karena Pertambahan Sarang Itu Saudaraku Biasanya Itu Ada Di Angka Pertahun Kenapa Demikian Karena Anakan Yang Lahir Di Bulan Ini Nanti Sembilan Bulan Kedepan Sampai Satu Tahun Baru Mulai Masuk Masa Birahi Dan Ketika Masuk Masa Birahi Maka Ibaratkan Seperti Ibu Ibu Ketika Habis Melahirkan Itu Otomatis Asinya Keluar Kalau Burung Walid Itu Ketika Ingin Bertelur Maka Otomatis Air Liurnya Keluar Air Liurnya Keluar Ini Untuk Membuat Sarang Demi Nanti Ditempati Simpan Telurnya Seperti Itu Makanya Bapak Ibu Jangan Heran Ketika RBB Baru Kita Baru Ada Tiga Bulan Kita Mau Langsung Cari Sarang Jangan Jangan Sarang Itu Biasanya Muncul Di Angka 6 Bulan Sampai 9 Bulan Bahkan Ada Yang Sampai Satu Tahun Kenapa Nah Itu Tadi Ada Kaitannya Dengan Kesetiaan Burung Jadi Yang Bisa Kita Ambil Itu Adalah Anakan Ya Karena Indukan Itu Sangat Setia Dengan Tempatnya Susah Kita Ambil Mengambil Indukan Orang Lain Yang Bisa Kita Ambil Itu Adalah Anakan Yang Terbampaksa Akibat Pola Panen Dari Pemilik RBW Sukses Yang Tidak Mengikuti Siklus Reproduksi Burung Walet Ya Makanya Berbahagialah Bapak Ibu Kalau Ada RBW Di Sekitarnya Bapak Ibu Yang Tidak Memahami Siklus Reproduksi Burung Walet Itu Maksudnya Panen Brutal Itu Biasanya Kita Akan Banyak Keciprat Oleh Anakan Yang Terbang Paksa Keluar Nah Itulah Yang Rata-rata Masuk Di RBW Baru Saudaraku Ya Kecuali Kalau Pemilik RBW Sukses Itu Paham Dengan Siklus Panen Sebagaimana Yang Selalu Saya Jelaskan Maka Kita Sulit Mendapatkan Anakan Karena Setia Ketika Dia Terbang Sendiri Dari Sarangnya Ya Seperti Itu Karena Sudah Melakukan Proses Adaptasi Pada RBW Yang Dia Tempati Ketika Pemilik RBW Sukses Itu Melaksanakan Panen Brutal Ya Karena Mungkin Populasinya Di dalam Sudah Padat Tidak Mau Memikirkan Lagi Tentang Penambahan Sarang Maka Disitulah Bisa Kita Mendapatkan Banyak Anakan Yang Masuk Ke Dalam RBW Kita Itulah Yang Kita Pelihara Saudaraku Yang Kita Pelihara Sampai 6 Bulan 7 Bulan Baru Mulai Muncul Polesan Polesan Itu Seperti Ini Berbentuk Pondasi Sarang Jadi Dipoles Dulu Ini Adalah Anakan Yang Baru Ingin Membuat Sarang Seperti Itu Jadi Masa Masa Sudah Ingin Berakhir Itu Liurnya Sudah Mulai Keluar Sedikit Sedikit Membentuk Fundasi Sarang Seperti Ini Nanti Masuk Pada Masa Telur Kemudian Liurnya Sudah Banyak Keluar Itulah Yang Digunakan Untuk Membuat Sarang Makanya Saudaraku Di Awal Ini Kita Susah Ya Pengecekan Perdana Kita Hanya Mendapatkan Kita Hanya Mendapatkan Kotoran Kita Hanya Menghitung Kotoran Memang Seperti Itu Karena Rata-rata Yang Masuk Itu Adalah Anakan Ya Nanti Umur Satu Tahun RW Kita Ke Atas Sudah Mulai Bermunculan Sarang Ya Karena Anakan Yang Masuk Tadi Ini Sudah Masuk Masa Dewasa Misalnya Ya Yang Menginap Pertama Itu 12 Ekor Misalkan Kita Hitung Di Dalam 12 Ekor Ekor Ini Tidak Semua Betina Saudaraku Ada Juga Yang Jantan Kalau Mereka Berpasangan Berarti Indukan Disitu Ada 6 Ya Karena Jantannya Ada 6 Kecuali Kalau Yang Masuk Itu Betina Semua Itu Berarti Persiapan Kita 12 Sarang Tapi Kalau Yang Masuk Itu Ada Jantan Juga Maka Sarangnya Cuma 6 Ya Karena Jantan Itu Tidak Membuat Sarang Saudaraku Yang Membuat Sarang Itu Adalah Betina Pada Saat Mau Mengeluarkan Telurnya Maka Otomatis Liurnya Keluar Ya Kenapa Buktinya Saudaraku Kenapa Di Awal Awal On Itu Tidak Langsung Ada Sarang Kalau Memang Liur Itu Dikeluarkan Oleh Jantan Juga Kemudian Dikeluarkan Oleh Anakan Juga Kenapa Pada Saat Pengecekan Perdana Itu Yang Kita Hitung Adalah Kotorannya Nah Itu Ya Jadi Nanti Berangsur Angsur Indukan Itu Mulai Dewasa Baru Mengeluarkan Liurnya Liur Itulah Yang Ditempati Menyimpan Telurnya Saudaraku Nah Liur Inilah Yang Berharga Ya Seperti Itu Kemudian Saudaraku Yang Saya Hormati Berkaitan Dengan Papan Sirip Pada Saat Sebelum Kita Melaksanakan On Perdana Perhatikan Benar-benar Papan Sirip Jangan Sampai Papan Sirip Kotor Sudah Dion Kan Ya Makanya Kami Setiap Menangani RBW Itu Papan Sirip Kami Cuci Disikat Menggunakan Sang Light Dikeringkan Kemudian Kami Melaksanakan Ritual Wajib Ya Nanti Malam Kami Akan Menguasi Putih Telur Pada RBW Dicampur 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 Dengan Parfum Andalan Kami Kemudian Dikuasi Ke Papan Sirip Ya Seperti Itu Fungsinya Apa Agar Burung Walid Itu Cinta Dengan Papan Sirip Kita Seperti Itu Nah Kita Lihat Sarangnya Saudaraku Sudah Ada Gembali Padahal Proses Panen Bulan Lalu Itu Sarangnya Kita Habisi Yang Kita Sisa Itu Adalah 20 Sarang Saja Tapi Alhamdulillah Gembali Ada Seperti Itu Jadi Dalam Menonton Video Ilmu Saudaraku Jangan Diskip Karena Terkadang Pada Penggalan Penggalan Video Tertentu Itu Terdapat Ilmu Yang Bisa Kita Serap Saya Juga Dulu Seperti Itu Pada Saat Awal Saya Berbudidaya Burung Walid Ya Saya Banyak Menimba Ilmu Melalui Youtube Melalui Facebook Nah Kemudian Saya Saring Mana Yang Tepat Menurut Insting Saya Itu Yang Saya Kerjakan Ya Jadi Apa Yang Saya Bagikan Kepada Saudara Saudaraku Yang Saya Semua Itu Saya Sudah Lalui Tahapan Tahapan Tersebut Ya Seperti Itu Nah Sambil Kita Melaksanakan Proses Panen Saudaraku Ya Jadi Penambahan Sarang Itu Ada Di Angka Dengan Ada Di Angka Satu Tahun Ya Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Anakan Yang Terbang Saat Ini Itu Sembilan Bulan Sampai Satu Tahun Baru Bisa Birahi Dan Pada Saat Birahi Itulah Sarangnya Mulai Bertambah Ya Seperti Itu Saya Doakan Kepada Saudara Saudaraku Yang Saya Hormati Semua Bisa Sukses Dalam Berbudidaya Burung Walid Yang Kita Utamakan Itu Adalah Kesabaran Kita Harus Bersabar Karena Di Awal Kita Berbudidaya Burung Walid Itu Sulitnya Minta Ampun Kita Sulit Tetapi Ketika Tiba Masanya Maka Kita Akan Sukses Makanya Pelajari Dulu Budidaya Burung Walid Itu Seperti Apa Baru Kita Mulai Terjun Dalam Budidaya Burung Walid Kita Jangan Terjun Buta Buta Saudaraku Karena Ketika Kita Terjun Buta Buta Nah Itulah Yang Banyak Orang Gagal Mengeluarkan Dana Banyak Memanggil Tenisi Sana Sini Nah Sambil Kita Terus Melaksanakan Proses Panen Ini Adalah Buah Daripada Kesabaran Ibaratkan Kalau kita Memancing Itu Saudaraku Strike Strike Itu Itu Salah Bukti Bahwa Burung Walid Itu Sangat Setia Dengan Tempat Mungkin Pada Saat Dulu RBW Belum Terlalu Banyak Mungkin Itu Bisa Saja Terjadi Tapi Saat Ini Yang Begitu Padatnya RBW Itu Sulit Kesuksesan Itu Ada Di Angka 5 Tahun Ke Atas Paling Umur 1 Sampai 4 Tahun Itu Adalah Proses Adaptasi Proses Pengembiakan Yang Kita Laksanakan Makanya Kita rutin Melakukan Perawatan Saja Jangan Digonta Ganti SP Kemudian Kita Pintar Pintar Memilih Aroma Yang kita Gunakan Untuk Di dalam RBW Kita Dan Alhamdulillah Parpum Dinding Dan Lantai Yang kami Selalu Gunakan Ini Sudah Ratusan Botol Yang kami Kirim Ke Seluruh Indonesia Ke Kalimantan Ke Sumatera Seperti Itu Bagi Bapak Ibu Yang Berminat Silahkan Menghubungi WA Saya Langsung Nomor HP Saya Ada Di Channel Youtube Saya Karena Kalau Bapak Ibu Memesan Di Orang Lain Itu Saya Tidak Bertanggung Jawab Karena Saya Satu-satunya Distributor Di Seluruh Indonesia Untuk Pemasaran Parpum Dinding Dan Lantai Ini Seperti Seperti Nah Kita Lihat Nanti Kita Akan Menghitung Berapa Sarang Yang Kita Sisa Karena Ada Pinyik Seperti Ini Ini Adalah Pinyik Makanya Kita Sisa Disini Ada Pinyik Makanya Kita Sisa Seperti Ini Ada Pinyik Ini Kita Sisa Sarangnya Seperti Itu Nah Baik Saudaraku Yang Saya Hormati Kita Melihat Sarang Yang Dihasilkan Bekas Rumah Kos Ukuran 5x5 Seperti Ini Sarangnya Semua Rata-rata Super Karena Gabusnya Kemarin Kita Sudah Cabut Karena RBW Ini Sudah Melalui Proses Adaptasi Populasinya Sudah Agak Besar Sehingga Gabus Pancingannya Kita Sudah Cabut Semua Sehingga Terciptalah Sarang Super Seperti Ini Makanya Di Awal-awal On Kami Memasang Gabus Pancingan Dulu Untuk Merangsang Burung Walet Tinggal Di Dalam RBW Kita Kalau Populasi Sudah Agak Besar Kemudian Kita Cabut Nah Baik Kita Akan Menghitung Berapa Sarang Yang Kita Sisa Dipanen Kali Ini Kemudian Berapa Sarang Yang Kita Panen Untuk Mengetahui Perkembangan RBW Binaan Kita Ini Nah Kita Hitung Satu Dua Tiga Ini Semua Rata-rata Ada Anakan Saudaraku Empat Lima Enam Tujuh Di bagian sini Tujuh Selebihnya itu Habis Kita Panen Habis Kita Sisa Tujuh Sarang Kita Panen Habis Ya Tujuh Nah Kita Menyebrang Ke sebelah Delapan Ya Ini Ada Pinyik Sembilan Ya Sepuluh Nah Ini Pinyik Ya Sepuluh Cari 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 Sebelas Disana Lagi Ada 12 12 12 12 Nah 13 Ya Jadi Sarang Yang kita Sisa Panen Ini Itu Ada 13 Sarang Kemudian Nanti Kita Akan Menghitung Ada Berapa Sarang Yang Kita Panen Ya Saat Ini Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Wabillahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Baik Saudaraku Kita Akan Mulai Menghitung Lagi Sarang Yang Kita Sudah Panen Tadi Ada Berapa Sarang Yang Kita Panen Untuk Mengetahui Perkembangan RBI Binaan Kita Ya Kita Mulai Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam Belas Tujuh Belas Delapan Belas Sembilan Belas Dua Puluh Dua Satu Dua 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 Tiga Dua Empat Dua Lima Dua Enam Dua Tujuh Dua Delapan Dua Sembilan Tiga Puluh Tiga Satu Tiga Dua Tiga 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 Empat Tiga Lima Tiga Enam Tiga Tujuh Tiga Delapan Tiga Sembilan Empat Puluh Empat Satu Empat Empat Dua Empat Tiga Empat 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 Lima Empat Enam Empat Tujuh Empat Delapan Empat Sembilan Lima Puluh Lima Satu Lima Dua Lima Tiga Lima Empat Lima 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 Enam Lima Tujuh Lima Delapan Lima Sembilan Enam Puluh Enam Satu Enam Dua Enam Tiga Enam Empat Enam Lima Enam 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 Tujuh Enam Lapan Enam Sembilan Tujuh Puluh Tujuh Satu Tujuh Dua Tujuh Tiga Tujuh Empat Tujuh Lima Tujuh Enam Tujuh 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 Delapan Tujuh Sembilan Lapan Puluh Lapan Satu Lapan Dua Lapan Tiga Ya Nah Bapak Ibu yang saya hormati Ada Delapan Puluh Tiga Sarang Ditambah Tadi Sarang Sisa Yang Sarang Yang kita Sisa Tadi Ada Tiga Belas Sarang Berarti Total Semua Sarang Yang ada Di dalam Itu Sembilan Puluh Enam Sarang Ya Jadi Terjadi Penambahan Enam Belas Sarang Ya Karena Pada Saat Panen Empat Bulan Yang Lalu Saudaraku Yang saya Hormati Kami Hitung Sarang Yang sudah Dipanen Dengan Sarang Sisa Itu Pas Berjumlah Delapan Puluh Sarang Ya Pas Berjumlah Delapan Puluh Sarang Kemudian Empat Bulan Kedepan Saat Ini Kita Panen Lagi Itu Sarang Yang Sudah Kita Panen Ini Delapan Puluh Tiga Kemudian Sarang Yang Kita Sisa Di Dalam Itu Tiga Belas Sarang Jadi Total Sembilan Puluh Enam Sarang Kenapa Bisa Itu Terjadi Karena Proses Anakan Yang Ada Di Dalam Ini Sudah Berangsur Dewasa Ya Jadi Saudaraku Yang Saya Hormati Anakan Yang Ada Di Dalam Ruang Inap Ini Bertingkat Tingkat Ya Maksudnya Yang Kita Sudah Panen Baru Baru Sarang Ini Inilah Anakan Yang Paling Setratanya Di Bawah Nanti Sembilan Bulan Kedepan Sampai Satu Tahun Itu Baru Mulai Membuat Sarang Sedangkan Anakan Yang Kita Sudah Panen Empat Bulan Yang Lalu Insya Allah Empat Bulan Kedepan Sampai Enam Bulan Kedepan Itu Sudah Mulai Membuat Polesan Sedangkan Penambahan Yang Terjadi Tadi Itu 96 Sarang Berarti Ada 16 Sarang Bertambah Itu adalah Anakan Yang Setratanya Paling Tinggi Yang Lebih Duluan Terlahir Di Dalam RBW Binaan Kita Ini Jadi Proses Penambahan Burung Walid Seperti itu Yang penting Pada saat Setiap Kita Melaksanakan Panen Saudaraku Itu Selalu Terjadi Penambahan 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 Berarti Anakan Itu Kita Pastikan Tinggal Seperti Itu Jadi Inilah Tujuan Kita Selalu Menghitung Sarang Untuk Mengetahui Perkembangan Demi Perkembangan RBW Kita Jadi Walaupun Kita Tidak Catat Ada Tersimpan Video Yang kami Upload Di channel Youtube Kami Ini Untuk Menjadi Bukti Kepada Saudara-saudaraku Yang saya Hormati Bagaimana RBW Binaan Kami Terjadi Penambahan Demi Penambahan Setiap Kita Melaksanakan Panen Jadi Mungkin Ini saja Yang bisa Saya Sampaikan Kita Lanjut Melakukan Perawatan Rutin Disini Saya Sudah Siapkan Saya Sudah Siapkan Apa Namanya Parpum Andalan Kita Nah Seperti Ini Bersama Dengan Racun Racun Regen Jadi Kami Melakukan Perawatan Itu Saudaraku Hanya Menggunakan Racun Regen Cair Seperti Ini Kemudian Menggunakan Parpum Dinding Dan Lantai Andalan Kita Jadi Parpum Ini Alhamdulillah Sudah Ratusan Botol Yang Laku Yang Dipesan Oleh Saudara-saudaraku Di Seluruh Indonesia Ada Ada Yang Kalimantan Ada Yang Ke Apa Namanya Sulawesi Tersebar Di Sulawesi Dan Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Memesan Parpum Ini Silahkan Contact Langsung WS Saya Nanti Kita Komunikasi Di Nomor HP Saya Yang Saya Simpan Di TikTok Maupun Di Channel Youtube Kita Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh